Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk bapak ibu guru pengguna aplikasi rapor digital ARD ya disini saya akan coba memberikan tutorial tata cara input nilai hingga print rapor ARD dari kemenang ya oke yang pertama Anda harus lakukan adalah membuka browser ya browser sebagai alat peramban untuk dapat akses ke aplikasi rapor digital ARD ya disarankan untuk menggunakan peramban atau browser Google Chrome atau Opera ya disini karena nanti kita akan melakukan print rapor dan lebih baik kita menggunakan browser Google Chrome atau Opera ya disini nanti dia bisa melakukan save sebagai PDF ya save as PDF klik browser Google Chrome ya maka akan tampil ya halaman Google Chrome seperti ini ya disini ada address bar ya Anda ketik alamat atau link yang diberikan oleh operator sekolah Anda ya untuk dapat menuju ke halaman lapor digital ARD ya contohnya seperti ini ya lalu setelah itu Anda ketik enter ya setelah Anda ketik halamannya ya linknya lalu Anda ketik enter maka Anda akan diarahkan ke halaman ya lapor digital ARD ya selanjutnya ya di sini ada macam-macam lembaga ya lembaga sekolah ya di sini ada Raudatul Adfal ada Madrasa Ibtidaya ada Madrasa Sanuia ada Madrasa Alia ya saya akan coba memberikan contoh untuk Madrasa Ibtidaya ya cara input pada lembaga Madrasa Ibtidaya namun tidak jauh berbeda ya dengan lembaga lainnya ya cara inputnya ya karena ini sama produknya sama yaitu itu rapor digital ARD ya di sini jadi cara inputnya sama ya dengan Sanawiyah atau Alia ya Anda klik ini ya masing-masing sesuai lembaga Anda maka Anda akan diarahkan ke halaman login daripada rapor ARD ini ya halaman loginnya seperti ini ya nanti ada username ada password ya Anda input username dan password anda sesuai yang tidak telah diberikan oleh operator anda ya contohnya seperti ini maka selanda input Anda klik ini ya tombol masuk ya untuk dapat agar dapat mengakses ke dalam beranda ya dari rapor ARD ini ya halaman berandanya seperti ini yang anda bisa lihat dari pengumuman ya terusnya di sampingnya lagi ada ini ya ada menu-menu yang dapat anda pilih ya yang pertama anda lakukan adalah menentukan bobot dan KKM setiap mapel mapel pelajaran yang anda ampuh ya nanti di sini ada tampilan mapel ya mapel yang telah dibuatkan oleh operator anda ya seandainya sini masih kosong kolom KKM nya anda harus melakukan input nilai bobot dan KKM setiap mapel ini ya dengan cara mengklik tombol ubah ini ya dalam table aksi ya kolom aksi nya ada tombol-tombol ya anda klik maka anda akan diarahkan ke halaman input bobot dan KKM mata pelajaran ya seperti ini ya halaman input bobot dan KKM mapel ya di sini ada bobot RPH juga ada bobot PAT atau PAS ya karena ini semester genap ya maka di sini namanya bobotnya PAT ya atau PAS kalau semester 1 ya semester ganjil ini adalah anda input nilainya dari 0 hingga 100 ya namun pada total bobot ini harus 100 totalnya ya contohnya seperti ini ya misalnya sini anda input 50 ya untuk RPH maka untuk PAT atau PAS nya harus 50 ya maka totalnya tetap 100 ya atau misalnya 70 disini maka bobot PAT atau PAS nya harus 30 ya jika total bobotnya 100 ya setelah anda input bobot RPH atau dan bobot PAT nya Anda tentukan kliteria ketuntasan minimal atau KKM ya pada mapel yang anda klik tadi ya ini kan contohnya dari saya klik bahasa Indonesia ya berapa KKM dari bahasa Indonesia ini ya ini adalah KKM mapel ya misalnya 70 gitu ya 70 maka disini akan secara otomatis ya tampil predikat dari KKM ya disini ada rentan nilai dan predikatnya ya antara nilai 0 sehingga 69 maka predikatnya D nilai 70 hingga 79 maka predikatnya C gitu ya selanjutnya anda input beban jam pelajarannya ya misalnya bahasa Indonesia beban jam pelajarannya 4 jam gitu ya setelah anda input semuanya jangan lupa klik tombol simpan ini ya klik tombol simpan maka setelah itu selanda simpan ya lalu kita coba input yang lainnya ya input KKM yang lainnya jika sudah semua ya sudah selesai semua anda input lalu anda lakukan input nilai harian ya input nilai harian yang ini ya anda klik maka anda akan diarahkan ke halaman input nilai harian ya disini ada mapel ya mapel yang anda pilih ya salah satunya nanti ini mapel yang telah dibuatkan oleh operator sekolah anda ya ini sesuai dengan pelajaran yang anda ampuh pada tiap linjang kelasnya ya oke contohnya ini ya saya berikan contoh untuk pelajaran bahasa Indonesia ya klik bahasa Indonesia ya lalu kita klik ini ya tombol cari maka akan diarahkan ke halaman ini ya halaman ini halaman untuk menentukan nilai pada masing-masing melalui kelasnya ya oke disini ada nah samping ini ada tombol aksi untuk input nilai ya anda klik maka anda akan diarahkan ke halaman input nilai harian ya atau nilai PH disini disini untuk input nilai harian atau nilai PH ini ada dua cara ya pertama cara manual ya anda input langsung dari sini ya anda input secara langsung setelah anda input semuanya anda klik tombol simpan ini ya contohnya seperti ini ini kardi ini adalah materi ya materi untuk pengetahuan dan ini adalah materi untuk keterampilan contohnya seperti ini ya dalam penulisan materi ya tidak diperbolehkan menggunakan tanda koma atas seperti ini ya nanti seandainya anda menggunakan tanda koma atas seperti ini maka nanti tidak tidak dapat di input ke dalam database ya contoh koma atasnya seperti ini ya seperti ini ya ini tidak diperbolehkan menggunakan koma atas ya tanda koma atas ini ya kalau anda menggunakan ini nantinya tidak dapat di input ke dalam database maka sia-sia yang anda lakukan ya maka jangan menggunakan koma atas ini ya kalau bisa dalam penulisan materi tanpa tanda koma atas atau buka kurung ya kurung tutup dan kurung buka itu ya hanya seperti ini aja ya anda input ya materi ini ke dalam ini ya yang KD ya untuk nilai pengetahuan ya selanjutnya input jangan lupa nilainya berapa misalnya untuk siswa tersebut ya misalnya 80 jika ada remedial input remedialnya jika tidak ada kosongkan saja dan untuk materi keterampilan juga sama ya usaha jangan menggunakan ya dalam penulisannya jangan menggunakan tanda koma atas ya contohnya seperti ini aja ini hanya contoh ya anda klik disini anda ketik disini ya ketik ya atau copy paste salah anda buat anda copy paste disini ya lalu anda input nilainya ya boleh semuanya antara project praktek dan portfolio atau jika anda hanya ada dua ya misalnya hanya ada project atau praktek ya input nilainya jika hanya ada satu ya input satunya ya contohnya saya memberikan satu aja ya ini contohnya ada nilai praktek ya misalnya 80 setelah anda input seluruhnya ya atau sebagian atau seluruhnya jangan lupa ya anda klik ini ya tombol simpan tombol simpan adanya paling bawah ya tombol simpan ini anda klik ya oke ya maka ya anda akan diarahkan ke halaman ini ya halaman hasil input nilai ya ini contohnya ya nilainya untuk ini untuk pengetahuan ya materinya dan ini untuk keterampilan materinya ya setelah anda input keseluruhannya ya seluruh nilai ya yang pelajaran yang telah anda ampuh ya lalu anda input nilai akhir ya oh iya untuk cara kedua ya untuk input nilai cara kedua dengan cara menggunakan template ya dengan cara menggunakan template berupa template excel seluruh anda bisa download template excel dengan menggunakan tombol warna hijau yang ini ya nanti setelah anda input nilai nilainya di excel ya anda upload ke dalam aplikasi ya ini untuk cara kedua ini ya dengan menggunakan template excel lebih lebih enak lah ya lebih mudah ya dan lebih cepat ya karena nanti di excel kita tidak perlu online ya hanya kita bisa melakukannya dengan cara open untuk input nilai ke dalam template excel ya lalu setelah anda selesai baru kita online kembali untuk upload nilainya ke dalam aplikasi gitu ya anda klik ya ini tombol input excel ya namun sebelumnya ya kita membuat folder ya supaya tidak lupa ya setelah anda download gimana adanya ya kita buat folder di desktop ini ya contohnya folder untuk nilai ARD ya contohnya seperti ini ya ya kita namakan aja nilai ARD ya nilai ARD gitu ya setelah anda buat folder ya jangan lupa disini kita buat kembali folder ya klik dua kali ya klik dua kali pada folder ini ya maka akan diarahkan ke halaman ini ya folder dalam folder nya ya anda buat lagi folder ya contohnya seperti ini ya kita buat lagi folder untuk masing-masing tuple nya ya tuple berapa semester berapa gitu ya contohnya sekarang kan hanya tp 2019 2020 semester genap gitu ya 2019 2020 gitu ya genap gitu ya genap setelah anda buat folder ini baru kita lalu kita lakukan download ya lebih enak ya nanti ya supaya file file tersebut tidak tercecer ya lalu kita lakukan download ya ya import Excel dan kita simpan undo ya undo klik tombol undo ini undo template lalu kita simpan di folder yang baru kita buat tadi ya oke ya oke ya kita buat tadi kita naruhnya di desktop ya jadi desktop lalu nilai ARD ini ya tp 2019 2020 semester genap ya klik dua kali lalu klik save oke kalau sudah ya ini close aja setelah anda download semuanya ya untuk semua mapel anda close aja lakukan secara offline ya untuk input nilai setelah itu baru kita online kembali untuk upload nilai ya contohnya seperti ini ya setelah anda download ya jangan lupa ya klik pada folder ini ya nilai ARD ini dua kali maka akan tampil ini ya yang tadi kita buat dan klik dua kali maka akan tampil yang kita download tadi ya contohnya seperti ini ya ini lebih enak menggunakan template Excel karena lebih mudah juga lebih cepat nantinya untuk input nilai ya setelah itu ya disini ada kolom-kolom ya kolom-kolom PH1 disini ada PH2 PH3 sampai dengan PH15 sampai 15 ya lalu input setiap kolom-kolom ini ya contohnya seperti ini ya awalnya misalnya kosong ya sebelum ada nilai ya kosong sebelum ada nilai ya misalkan ya ya ini ada materi untuk nilai PH ya untuk pengetahuan nilai pengetahuan disini ada materi untuk keterampilan ya ya anda tepik ya tepik ya tepik materi atau copy paste yang telah anda buat contohnya seperti ini ya contohnya ya yang telah saya buat ya ini anda copy paste atau anda ketik lalu kita copy paste ke bawah ya copy paste ke bawah tarik aja atau copy paste boleh copy copy lalu paste tekan ke bawah ya lalu disini pada kolom nilai PH jangan lupa memberikan nilainya contohnya 80 ya ini juga contohnya 80 anda ketik aja ya 80 hingga selesai ya isuannya dan pada materi keterampilan pun juga sama ya caranya sama jangan menggunakan tanda koma atas ya kalau anda menggunakan tanda koma atas maka tidak akan ter input ke dalam database ya materi ini ya contoh untuk materi keterampilan ya anda copy aja ke bawah ya sama semuanya ya materinya dan untuk nilainya sama seperti yang saya katakan tadi waktu di kita online ya selonline jika ada tiga-tiganya anda input tiga-tiganya ya antara proyek praktek atau portfolio ya atau hanya ada dua anda input dua-duanya kalau jika hanya ada satu ya misalnya ada satu anda input ya misalnya contoh sini saya belikan praktek saja ya praktek lalu anda copy misalnya input sampai hingga selesai ya ini hanya contoh ya kita caranya contoh ya oke ya selanjutnya untuk PH2 PH3 jika ada ya PH4 atau sampai PH15 jika ada ya kalau tidak ada ya sesuai dengan yang anda telah lakukan pengambilan nilainya ya ini hanya contoh ya setelah anda selesai membuat atau meng-input ke dalam template Excel ya lalu jangan lupa klik save ya klik save agar tidak hilang nantinya ya ini yang telah kita buat klik ctrl S ya ctrl S sebagai ctrl C lalu kita upload ke dalam aplikasi rapor digital ya kita close aja ya buka kembali Google Chrome nya anda ya lalu klik input nilai harian tadi Bahasa Nisa ya contohnya Bahasa Nisa ya lalu kita klik mata pelajarannya ya kita pilih Bahasa Nisa karena tadi saya memberikan contoh Bahasa Nisa Bahasa Nisa ya lalu klik cari dan untuk wali kelasnya jangan lupa ya tadi saya nomor satu ya yang ini ya klik ini ya tombol aksi input nilai setelah itu ya kita klik kembali tombol yang warna hijau ini ya tombol hijau ini untuk kita upload nilai kita yang tadi kita buat ya klik import Excel ya maka akan sampai seperti ini ya lalu kita browse ya tadi kita unduh sekarang kita unduh isi lalu sudah selesai ya kita browse file nya yang telah kita isi tadi ya browse tadi saya naruh di desktop nilai ARD semester genap ini ya lalu klik open setelah itu klik simpan ya setelah itu klik simpan kita cek ya apakah masuk ke dalam aplikasi klik simpan klik simpan klik simpan yang paling bawah ini warna biru ya klik simpan klik simpan oke oke berhasil ya sudah ada nilainya semuanya setelah itu setelah Anda input keseluruhan nilai-nilai harian lalu kita input nilai akhir ya input nilai akhir dengan cara mengklik ini ya tombol input nilai akhir maka Anda akan diarahkan ke halaman input nilai akhir nantinya ya disini sama ya, kita harus memilih dulu memilih mata pelajarannya ya, contohnya di bahasa Indonesia klik bahasa Indonesia, lalu klik tombol cari untuk input nilai akhir ini sama seperti input nilai hariannya, ada dua cara yang pertama caranya secara langsung input ke dalam aplikasi yang kedua dengan cara menggunakan template Excel sekarang saya beritahu dulu cara pertama yaitu dengan cara input satu persatu ke dalam aplikasi disini Anda boleh ke bawah, maka akan tampil seperti ini ya, ada tombol input nilai ya, pada kolom aksi ini ada tampil ada tombol input nilai, Anda klik maka akan diarahkan ke halaman input nilai akhir ya contohnya seperti ini ya ini nilai PH sudah masuk ya kalau nilai akhirnya berapa nih, dia nilai akhirnya nilai PHT nya ya misalnya 70 lah ya setelah Anda input ya nilai akhirnya ya seperti ini ya, jangan lupa klik tombol simpan ya, klik tombol simpan ya, input nilai akhir ya secara manual tadi ya satu persatu hingga selesai setelah selesai, jangan lupa klik tombol ini ya, sinkron nilai akhir ya yang warna kuning ini, Anda klik setelah Anda selesai, meng-input keseluruhan nilai akhir ya lalu Anda klik sinkron nilai ya oke, untuk cara kedua sama ya kita akan menggunakan template Excel ya kita melalui Excel ya dengan cara mengklik ini ya import Excel ya maka akan tampil form ya untuk undul template ya kita undul template ya, untuk template-nya jangan lupa simpan ya di ini ya di desktop tadi ya desktop nilai ARD semester genap lalu klik save oke ya setelah itu ya, Anda close saja nantinya Anda close lalu kita ini ya input secara manual di Excel contohnya seperti ini ya ini jangan Anda ubah ya bagian ini ini jangan Anda ubah yang Anda hanya input ini saja ya input nilainya saja ya yang lain jangan Anda ubah ya hanya input nilai ini saja ya nilai PAT atau nilai PAS nantinya ya misalnya disini 70 ya disini juga 70 misalnya setelah Anda input keseluruhan dalam Excel ini jangan lupa klik tombol simpan ya klik save ya dengan cara menekan kontrol ya CTR dan S ya oke setelah Anda simpan ya setelah selesai semuanya kita upload ke dalam aplikasi ya dengan cara ya sama ya kita buat klik lagi ini ya klik Google Chrome nya lalu klik input nilai akhirnya ya yang ini ya dan kita pilih mapelnya tadi bahasa Nisa ya pilih mapelnya lalu klik cari ya tadi kita input pada wali kelas ini ya wali kelas yang pertama ya lalu jangan lupa klik input nilai setelah itu kita import Excel ya untuk kita upload ke dalam aplikasi ya yang telah kita isi tadi di Excel ya klik lagi import Excel disini kita browse ya tadi kita undo sekarang kita browse ya karena sudah diisi di template Excelnya tadi lalu kita browse kita cari file-nya nilai akhir ya ini ya nilai akhir klik open lalu setelah itu klik simpan ya setelah itu kita klik simpan oke berhasil ya setelah ter-input semua ya contohnya seperti ini ya masuk semua ya ini nilainya nilainya masih 56 ya kenapa belum disinkron ya disini 77 padahal dia sama ya 80-70 ya ini nilainya sini nilainya 56 gitu ya nilainya karena belum disinkron ya setelah Anda input semuanya ya setelah Anda upload ya nilai-nilai tadi ya jangan lupa klik tombol sinkron nilai akhir ya yang warna kuning ini tombolnya maka nilai yang tadi akan berubah ya oke ya berhasil ya ya tidak berubah ya ini sudah oke sudah benar ya oke ya ini untuk untuk level guru ya untuk level guru level guru menu ini hanya sampai input nilai akhir ya tapi untuk level wali kelas ya disini ada menu level wali kelas ya disini Anda bisa lihat siswa rapor dan ledger ya oke ya langsung kita akan melakukan input input catatan-catatan siswa ya dengan cara mengklik ini ya menu siswa ini ya siswa ini ya klik maka wali kelas ini akan diarahkan ke halaman siswanya ya disini ada bagian aksi ini ada tombol lihat nilai profil siswa ya ada input catatan ya kita lakukan ini ya sebagai wali kelas kita lakukan input catatan siswa-siswa kita ya ya ini usus tugas wali kelas ya untuk melakukan input catatan ya klik input catatannya klik ya tombolnya ya disini ada nilai sikap spiritual ada sikap sosial ya Anda input ya sini predikatnya Anda pilih apakah dia sangat baik atau baik atau cukup contohnya baik lah ya untuk sikap spiritual ya contohnya ada sisinya apa nih baik dalam contohnya ya ini contoh aja ya baik dalam taat ya ketaatan beribadah ya jangan lupa ya untuk setiap penulisan ini jangan menggunakan tanda koma atas ya tanda koma atas yang ini ya jangan menggunakan tanda koma atas ini ya karena jika Anda menggunakan koma atas ini dia tidak akan ter-input ke dalam aplikasi ya nantinya ya jelaskan tanda koma atas ya terus ya baik dalam ketaatan oke ya sama juga dengan sikap sosialnya kita pilih predikatnya apa misalnya cuma baik juga ya hanya contoh aja baik dalam apa misalnya nih sosial sosial deh ya contohnya hanya contoh saja lalu ekskulnya jangan lupa ya Anda pilih kegiatan ekskulnya apa aja misalnya pramuka predikatnya apa misalnya baik ya resusinya apa baik dalam kepramukan contohnya gitu ya oke lanjut lanjut sampai apa terus ya jenis prestasi jika ada isi jika tidak ada kita kosongkan saja ya prestasi prestasi lalu ada sini ada keterangan ya sakit berapa hari sakitnya izin berapa hari izinnya tanpa keterangan atau apa berapa hari ya untuk sakit satu lah ini satu tanpa keterangan satu misalnya ya satu siswa naik atau tidak naik ya disini untuk semester genap ada pilihan ya naik atau tidak naik kelas ya misalnya dia naik kelas ya resusinya catatan catatannya apa nih catatan oleh kelas untuk siswa tersebut ya semangat gitu ya semangat COVID contohnya semangat walaupun ada COVID kita contohnya aja setelah Anda input semua catatan siswa ya jangan lupa klik tombol simpan yang ini ya klik tombol simpan oke berhasil ya oke ya lakukan input catatan hingga selesai ya lakukan input catatan siswa ini hingga selesai untuk semua siswa lalu Anda dapat melihat lapor nantinya ya selantai input catatan maka akan tampil ini ya cetak lapor ya ini yang belum ada cetakannya dia tidak akan tampil cetak rapornya ya banyak maka dari itu ya selesaikan input catatan siswa hingga tampil tombol aksi cetak rapor ini ya Anda klik cetak rapor maka akan diarahkan ke halaman print rapor ya akan diarahkan ke halaman print rapor ya nanti disini Anda bisa print langsung atau simpan sebagai pdf ya Anda tinggal pilih saja nantinya lalu setelah itu Anda misalnya ship spdf ya lalu Anda klik ship simpan nilainya dimana nih ya misalnya di ini tadi ya desktop ARD nah kenap ya simpan disini misalnya ya maka dia akan tersimpan di folder yang tadi kita buat ya kita simpan ya ini dia atau Anda juga bisa langsung print ya langsung print contohnya seperti ini kalau Anda langsung print ya klik cetak lapor ya disini Anda pilih itu ya model printer yang Anda gunakan sekolah Anda ya nanti Anda bisa langsung print ya ya pilih printernya ya lalu disini print ya kalau tadi ship spdf disini kalau disini kita memilih printer yang ada pada sekolah kita lalu disini akan nanti print ya oke cuma terserah Anda nanti pilihannya ya lebih enak kita simpan dulu ya simpan sebagai berkas laporan nanti ya oke setelah itu Anda bisa melakukan print ledger nilai ya disini ada kan siswa rapor dan ledger nilai ya ada print ledger nilai yang disini yang disini baru satu tadi ya karena baru kita input satu orang disini baru satu Anda bisa explore ledger ya klik ini lalu Anda simpan di desktop nilai ARD nasa tenap itu ya oke ya saya rasa cukup ya karena juga ada kelamaan hingga 33 menit ya oke saya rasa cukup semoga dapat memahami ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati